pulang tapi enggak bilang temen-temen dia pulang ke kudus enggak bilang ini agendari ini Mas harus mau cari lauk teman-teman cari lauk karena Mbak Irma enggak masak karena Mbak Irma baru enak badan kiri ya kembarang ngikut kiri lewat bacin sana ini kita cari lauk kesukaan Mbak Irma karena Mbak Irma baru enak badan kita cariin kesukaannya aja ya 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 Oke teman-teman nah ini sebelah kanan ini stadion baru nih stadion baru di kota Bugus ini stadion punyanya PT Jarum kalau diurusin PT Jarum pasti Joseph ya karena dananya kuat kalau ini kita menuju ke arah Gunung Muria teman-teman arah Gunung Muria ini kita cari botok tahu semoga jualan karena Mbak Erma baru enak badan Nah kalau ada botok tahu itu kesukaannya Mbak Erma jadi makannya bisa ini bisa lahap gitu tempoh hari kan Mas Agus waktu ke April di Jogja itu awas itu kan Mas Agus yang sakit nah ini Mas Agus sudah kondisinya udah baik kan cuma masih ada serak sedikit ganti Mbak Erma tapi kalau Mbak Erma enggak flu temen-temen kalau Mbak Erma kayaknya tipis ya kayaknya tipis tapi enggak flu sama sekali gitu Oke ini Mas Agus lanjutin dulu ini kalau kita lulus temen-temen ya ini jalan ke Gunung Muria ini teman-teman jalan ke Gunung Muria udah lama kita enggak ke Gunung ya nah ini sebetulnya ini ibu itu pengen makan-makan di ini di Jarpat lu sekarang kamu makan ikan-kankan belum tahu sekarang di Jarpat itu ada tempat makannya lumayan menarik gitu kalau biasanya kita akan selain di kebun ibu rumah makan kebun ibu biasanya paling kan digitu nyimut gitu ya nah ini di Jarpat ada tempat makannya juga ini bro sekarang nah itu pengen nyoba disana cuma kalau kita berangkat sendiri misalkan ya dari Sabtu sama Minggu tapi siapa namanya Tante sama Om nggak tidur kan nggak enak gitu loh nggak seru ini enak temen-temen adung nih kalau katanya Kak Apel kudus rasa Jogja kali urang jadi dingin nggak ada panas mendung tapi nggak hujan nih nih kanan ini pabrik rokok Noiorono kantornya ini kantornya ada pabriknya juga keren ya pabrik rokok di kudus tuh keren-keren gede-gede ini lurus aja wis ya kita lurus kepala aja nah 30 kalau jadi Yasmin pentas disini teman-teman nah ya kalau jadi pentas disitu fashion show tapi pakai batik ya Bila pakai batik kayaknya ini Udus nih kayak ini kalau arah ke Gunung Muria ini mirip-mirip ke Gunung Merapi atau Kaliurang jadi miripnya gini kalau agak siang gini gunungnya hilang gunungnya gak kelihatan tapi kalau masih pagi itu gunungnya kelihatan jelas ini malah kayak ketutup kabut kalau jam segini ha? ya nih disini tuku kita belok kiri teman-teman nah kalau disini kita daerah sini bisa melihat masjid yang keren-keren teman-teman nih salah satunya ini masjidnya gede-gede daerah sini nih keren dibandingin yang daerah kota masjid disini lebih mewah Bila ya masjid maywah maywah ciknya masjid Nah itu depan ada Tugu Kita belok kiri Nah kalau lurus Kita ke Gunung Muria Nah ini kita belok kiri aja Nah sebelah kanan itu kalau jelas Gunung Muria kelihatan teman-teman Tapi ini gak kelihatan Ketutupan tebu sama dia ini Berkabut Kalau lewat jalur daerah sini Itu memang mirip-mirip Seperti daerahnya kabelnya Kalau di Jogja Jalannya juga segini Sama Aplausos Ini Jalurnya kayak Sitinjolawi Yes Nikung terus turun Kalau dari sana Nikung tapi naik Kalau ini turun Jual ikan Wah itu sungainya keren Nah disini naik lagi Kita Pas Semoga jualan Takutnya udah jauh-jauh Gak jualan Sampai deh Di depan rumah Makannya itu Sebetulnya ada tempat wisata ini Apa Rusa Sama burung apa Burung unta Nah cuma ini kan Nggak hari libur Ini sepi tuh Depan tuh Buka Nah ini warungnya buka Semoga bodohnya masih ada Turun dulu Ini kita beli bodoh tahu Teman-teman Kanton Gangsal Kanton Gangsal Ya pun Gangsal Ya yuk Kita udah beli di Rumah makan ini Teman-teman Bener kan Tinggal 5 Padahal saya butuhnya 8 Iya Nah Pelambel Nah ini Ada rusa teman-teman Ada rusa Nah itu makan gitu Rusanya makan Gitu makan Nah itu ada burung unta Tanya disitu Tapi kok tau Kan kehujanan Tapi jelek Kayak istilahnya apa Mini zoo Kebun binatang mini Teman-teman Itu botos tahu Keliatannya sederhana Tapi enak teman-teman Dagingnya banyak 5 ribuan Kalau buat ukuran kita Yang di daerah Kalau kita ngomong daerah kita kan kota Kalau ini pinggiran teman-teman Daerah gunung ya Pegunungan ya Daerah kita nyebutin malah murah gitu Karena kalau di daerah kota Harga segitu gak ada Harga segitu gak ada Dengan kualitas seperti itu maksudnya Karena ini dagingnya banyak Pilih ya Marem Enak ini Nah tapi yang spesial disitu Sebetulnya shop Tapi ini Siapa namanya Baru gak bikin shop Shopnya beda Ini shopnya namanya shop rusa Shop rusa Bukan dari daging rusa ya teman-teman Cuma karena ini aja Apa namanya Depannya kan itu ada kayak Kebun binatang rusa kan Nah Makanya dia Beli apa shop rusa gitu Shop rusa Jadi orang mikir Rusa Rusa dibikin shop Kayak gitu Nah ini Ini kan Hari Hari pertama Nah hari pertama Kak Abel Makan siang di kudus lagi Setelah beberapa waktu Jogja kan Hari kedua ya Oh iya kemarin udah Ya kami kemarin kan Di masa ini ibu sendiri Nah ini Dibeliin Ini salah satu kesukaannya dia Kak Abel Di Jogja gak ada teman-teman Mungkin ada Lu mah gak ngerti tepatnya Oke teman-teman Nanti Mas Agus review Apa namanya Botok tahunya Waktu di rumah Nanti saya review Sekalian penutupan Oke Tunggu ya Oke teman-teman Kita udah Nyampe Di Rumah Nah ini Kita Unboxing Unboxing Ini Botok tahu Tahu daging Ambilin sini Ini kita Unboxing Kalau teman-teman Mau lihat Ini kayak gini Buka Apa Wow Ini dia Nah ini teman-teman Enggak Nanti aja Pinjem Pinjem Doko cidu ini Nah ini teman-teman Ini ada dagingnya Ya kan Ini lumayan banyak nih Oh ini kan Ada dagingnya Banyak nih Terus ini Tahunya Terus ini ada Apanya Tomat Nah gitu Nah ini yang Botok tahu Coba kita Unboxing Satu lagi Yang ini Bel Petet Enggak ngerti Kalau di daerahnya Teman-teman Namanya apa ini Petet itu apa Melanding Melanding Nah ini teman-teman Kalau Petet itu Kayak gini Petet Nah Kalau ini Enggak ada dagingnya Teman-teman Ini Kita lihat ya Nah seperti ini Ada tomatnya juga Kalau yang ini Mas Agus Belum pernah Ngicipin yang ini Coba Rasanya gimana Enak Not bad Enak Bel Pas dua Rp Lain Lain Tiga ribu Oke teman-teman Terima kasih Sudah ngikuti Mas Agus Beli Botok tahu Jangan lupa Untuk like Subscribe Comment Dan nyalain lonceng Bye-bye Bye-bye